Intro Hai Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya Roto TJ Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat Jangan lupa konsumsi air putih yang cukup Agar tubuh tetap sehat dan bugar Pemirsa Siang hari ini saya akan memasak Mie Jawa goreng ala-ala bak mie Jawa pak gareng di Semarang Dan kali ini saya akan memasak tidak di dapur pemirsa Tapi saya ada di halaman belakang Refresing pemirsa sambil melihat hijau-hijau di luar Karena di dapur juga cahayanya kurang Jadi kadang-kadang agak susah ya mengatur cahayanya Walaupun di luar panas sebetulnya pemirsa Tapi tidak apa-apa Sekali-sekali berpanas-panas Oke pemirsa tidak usah menunggu lama-lama lagi Kita mulai saja Apa saja bahan-bahannya Awas saja bumbu-bumbunya Ayo kita ikuti Bahannya Tentunya mie basah ya pemirsa ya Nah disini menggunakan mie kering juga bisa Mie instan juga bisa Tapi untuk khas mie Jawa yaitu menggunakan mie basah Yang bentuknya bulat memanjang Tidak gepeng pemirsa Mie basah ini adalah ciri khas dari mie Jawa Nah ini bentuknya seperti ini pemirsa Bulat-bulat memanjang Ini kalau digigit Ada sensasinya sedikit kenyal dan empuk Ini rahasia mie Jawa Menggunakan bak mie seperti ini pemirsa Walaupun bumbunya sama Hasil akhirnya kalau menggunakan mie yang tidak basah Memang berbeda pemirsa Rasanya khas bak mie Jawanya itu beda Selanjutnya saya Juga menggunakan daging ayam Dada untuk suiran pemirsa Jadi direbus dahulu Lalu digoreng Dan nanti kaldunya bisa Dipergunakan apabila ketika masak Masakannya itu agak mengering Itu bisa sedikit ditambahkan ke Apa masakan mie gorengnya itu Nah ini ada sedikit kaldu Hasil dari rebusan daging dada atau paha Untuk sayurannya Biasanya kol dan sawi hijau ini Dipadu merasa Jadi sayurannya itu ada dua Kalau mie goreng Jawa Pirisan daun bawang Untuk taburan bisa juga dicampur dalam masakan Kemudian menggunakan kekian Jawa Saya menyebutnya kekian Jawa pemirsa Karena terbuat seperti bakwan Yang kemudian dipotong-potong dan dicampur dalam masak mie goreng Untuk bumbu mie goreng Jawa ini Menggunakan bawang putih, miri, dan udang Yang kemudian kita blender Seperti ini pemirsa halus Lalu ada garam, telur, lada putih, dan micin Dan terakhir kecap manis pemirsa Pemirsa saya menggunakan wajan ala-ala orang jualan Jual bak mie goreng Jual nasi goreng Ayo kita mulai Kita nyalakan dulu pemirsa apinya Lalu kita goreng Lalu kita goreng dulu telurnya apa Sampai jumpa Lalu kita masukkan kemudian yang sedikit blender Lalu kita goreng Kita masukkan kemudian yang sedikit blender enak angin kita masukkan sedikit garam dulu lalu kecil dan kerica akan saya tambahkan sedikit terlebih supaya tidak kering sedikit saja sedikit selamat menikmati maaf karena di luar api menjadi ini terganggu yang masukkan sedikit 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 ini mie goreng ala-ala tak mie jawa mie gorengnya pak garing sedikit 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang di luar kota yang belum bisa pulang ke Semarang bisa membuat bakmi goreng sendiri Pakmi Jawa selamat menikmati selamat menikmati